Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita bisa meneruskan ngaji tafsir kutubi. Kemarin sempat beberapa kali ngeblong. Kita sekarang sampai di ayat 67. 67 ya, 66 dan nanti akan 67. Jadi kita mendekati ayat tentang kenapa surat Al-Baqarah ini disebut Al-Baqarah. Jadi setelah menjelaskan berbagai hal dari ayat 1 sampai ayat ke-66 baru asal-usul kenapa disebut surat Al-Baqarah itu baru muncul di ayat 67. Ini kita hampir sampai di sini. Ini masih rangkaian ya, masih rangkaian cerita tentang Bani Israel. Ada satu bagian dari sejarah mereka itu sempat wajahnya itu disulap jadi kera. Nah, kemarin sudah kita uraikan tafsir atas dua kemungkinan. Yang diubah itu memang fisiknya. Jadi yang berpendapat bahwa memang fisiknya itu diubah itu ya hanya tiga hari. Usia fisik mereka itu disulap menjadi kera itu hanya tiga hari. Sehingga tidak sempat beranak pina. Ada juga yang berpendapat bahwa yang diubah itu mentalnya. Jadi bukan fisiknya. Fisiknya tetap manusia, tapi mentalnya itu diubah menjadi mental kera. Nah, kalau itu ya berkelanjutan sampai sekarang. Jadi ada manusia berwujud kera. Berwujud kera, ada kera tapi bermental manusia. Makanya di dunia pewahyangan itu ada siapa itu namanya? Hanoman ya. Hanoman itu kenapa yang diutus oleh... Rama. Siapa namanya? Kepada Sinta itu loh. Rama. Rama kepada Sinta. Itu kan sebagian dalang itu menafsirkan. Kenapa yang dipercaya itu justru hanoman. Padahal dia manusia. Meskipun manusia, tapi hanoman ini mentalnya... Meskipun kera, tapi dia mentalnya manusia. Karena dia amanah. Karena dipercaya oleh Rama untuk membawa sebagai kurirnya kepada Sinta. Ini kita teruskan ya. Faja'alnaha nakalallimabayna yadayha wa ma'khalfaha wa ma'u'idhatan lilmutaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulhu ta'ala faj'alnaha nakalallimabayna yadayha wa ma'khalfaha wa ma'u'idhatan lilmutaqin. Faja'alnaha kemudian kita jadikan. H itu merujuk kepada hukubah atau siksaan atau hukuman. Nakalan sebagai balasan lima bayna yadayha kepada lima kepada sesuatu bayna yadayha atas apa yang ada bersama kejadian hukuman itu. Wa ma'khalfaha dan atas apa yang setelah kejadian hukuman itu. Wa ma'u'idhatan lilmutaqin dan sebagai ma'u'idhah kepada orang-orang yang bertakwa. Qaulhu ta'ala faj'alnaha nakalan. Nakalan nusibah alal mak'ulithani. Nakalan dibaca mansup karena dia statusnya adalah mak'ul yang kedua. Jadi mak'ul yang pertama adalah ha' yaitu hukubah. Kemudian nakalan itu mak'ulithani. Karena itu sama-sama mansup. Wafil maj'u'li nakalan ak'awil. Kenapa nakalan itu dijadikan sebagai ma'f'ulsani. Atau kenapa dia itu statusnya itu adalah ma'f'ulsani. Itu ak'awil ada beberapa qaul. Qila al-masakhauh. Nakalan itu maknanya adalah al-masakhauh. Al-masakhauh itu perubahan bentuk tadi itu. Jadi diubah dari bentuk manusia menjadi bentuk kera. Fahil masakhnah. Jadi pakai khauh itu artinya. Kalau masakh pakai hah itu artinya mengusap. Tapi kalau masakhauh itu artinya mengubah. Wakila al-ukubah. Ada juga yang bilang ukubah. Siksaan atau hukuman. Wakila al-qoryah. Ada juga yang bilang maknanya adalah koryah atau desa. Ithma'nal kalamu yaktadziha. Karena makna keseluruhan itu mengandekan makna tersebut. Jadi ada yang berargumen maknanya koryah. Kenapa koryah? Karena memang mereka digurung di dalam sebuah perkampungan. Atau sebuah hunian. Kemudian disitulah berlangsung seluruh adegan terkait dengan kejadian Bani Israel. Wakila al-umah allatimu si'khod. Ada juga yang bilang maknanya adalah umat yang diubah itu. Jadi Bani Israel yang bentuknya di alih bentuk. Wakila al-hitanu. Ada juga yang bilang maknanya adalah hitan. Hitan itu ikan paus. Wafihi budun. Tapi jauh sekali. Maknanya jauh sekali. Yang berpendapat nakalan itu maknanya adalah hitan. Alias ikan paus itu jauh sekali. Wannakal az-zajru wal-iqabu. Makna nakal itu az-zajru deraan. Wal-iqabu dan hukuman. Wannaklu wal-ankalu al-quyudu. Nakal itu juga maknanya adalah ikatan. Kenapa? Wassumiyat al-quyudu angkalan li'annaha yungkalubiha. Ikatan itu disebut sebagai hukuman. Karena orang itu merasa tersiksa dengan ikatan. Ayyum na'u. Atau dicegah. Orang yang diikat itu diringkus kebebasannya. Sehingga dia tersiksa. Karena itu dikatakan untuk ikatan yang kuat atau yang berat itu niklun wa nikalun. Niklun atau wanaklun. Jadi ikatan yang berat itu bahasa Arabnya. Yang kuat itu bahasa Arabnya. Itu niklun. Wanaklun. Lian nadabah tumna'ubihi. Karena hewan itu tumna'u dicegah. Atau dikekang, bihi dengan ikatan itu. Wanakala anil amri yang kulu. Wanakila yang kalu idham tana'an. Karena artinya juga imtana'a. Atau terkekang ya. Tercegah atau terkekang. Watangkil isobatul a'da bi'ukubatin. Tunakkilu ma'uwaro'ahum. Tangkil itu artinya adalah menerapkan atau mengenakan kepada musuh bi'ukubatin dengan siksaan tunakkilu ma'uwaro'ahum. Yang menggentarkan orang setelahnya. A'i tujab binuhum. Tujab binuhum itu artinya menggentarkan. Kalau jubni artinya pengecut. Jadi membuat generasi sesudahnya itu takut. Jadi tangkil itu adalah efek jerah ya. Hukuman yang membuat efek jerah bagi pelaku sesudahnya. Waqalal azhari annaqalu al'ukubah. Al-Azhari berkata annaqalu sama dengan al'ukubah atau hukuman. Ibnu jirat wal mangkalu asyai alladhi yunakkilu bil'insa. Kalau mangkal itu sesuatu yang dipakai untuk menghukum orang. Karena itu ada sairnya Ibnu jirat itu. Farmi ala akfa'ihim bimangkalin. Farmi maka lemparlah. Ala akfa'ihim kepada tengkuk mereka bimangkalin dengan batu. Jadi mangkal di sini maknanya adalah batu. Sesuatu yang dipakai untuk menghukum orang. Itu apa? Batu. Batu itu untuk merajam, itu menghukum, menerah itu dengan batu. Jadi mangkal arti lainnya adalah as-sohr atau batu. Qauluhu lima bayna yadaiha. Qaul Ibn Abbas wa suddi. Lima bayna yadaiil maskhah. Lima bayna yadaiil maskhah. Ma qablaha min zhunubil qawmi. Jadi bayna yadaiha ini hanya merujuk kepada al-maskhah. Kejadian diubah bentuknya mereka. Ma qablaha min zhunubil qawmi. Jadi kejadian sebelum diubahnya mereka dari bentuk manusia menjadi bentuk kera min zhunubil qawmi karena dosanya mereka. Wa ma khalfaha dan sesudahnya lima ya'malu badahaya. Yaitu kepada orang yang berbuat sesudahnya. Mislatil kazhunubi. Sejenis atau seumpama dengan dosa seperti itu. Qaul al-farrah. Ju'ilatil maskhah nakalan lima ma dhamina dhunub. Ju'ilatil maskhah nakalan lima ma dhamina dhunub. Al-maskhah ini dijadikan sebagai balasan lima ma dhamina dhunub atas dosa yang sudah berlangsung. Wa lima yu'malu baddaha. Dan juga ancaman yu'malu baddaha yang dikerjakan sesudahnya. Li'akhafu al-maskhah bidhunubihim. Agar mereka juga takut dengan ancaman ya. Perubahan bentuk itu atas dosa mereka. Jadi menurut al-farrah, al-maskhah itu berpotensi. Tidak hanya balasan terhadap dosa yang sudah lampau, tapi potensinya bisa diterapkan kepada dosa yang akan terjadi. Kalau itu masih dilakukan, bisa jadi diterapkan lagi. Ini menurut al-farrah. Ini pendapat yang baik. Dua-duanya itu merujuk kepada ukubah. Jadi kalau kita menafsirkan itu lima. Baina yadaiha hanya itu merujuk kepada ukubah. Wama kholfaha hanya merujuk kepada ukubah. Warawa al-hakam, an-mujahid, an-ibni'abbas. Liman hawbaru ma'ahum walimai ya'di ba'lahum. Kepada orang yang ada bersama mereka pada saat itu. Walimai ya'di ba'lahum. Dan kepada orang yang datang sesudah mereka. Jadi para ulama setuju. Para ulama setuju. Kejadian itu, hukuman itu diterapkan kepada mereka dan kaum setelah mereka. Wahtarahu an-nuhah. Sekolah wahu wa'ashbahu bil-makna. Ini yang maknanya hampir sama. Cuma lima ya'di ba'lahum itu termasuk kaumnya Nabi Muhammad atau tidak. Nah ini para ulama berbeda pendapat. Jadi bisa jadi umatnya Nabi Muhammad dosanya itu ya setimpal. Ngelamaknya, ngelamaknya itu apa ya? Ngeyelnya. Kepada Nabi-nya. Itu ya mungkin bisa juga setimpal. Artinya kita nggak boleh GR itu. Kita ini kalau dosa, kemudian tidak diubah bentuknya. Itu bukan karena dosa kita bisa jadi lebih kecil dari mereka. Bisa jadi sama. Cuma kenapa kita tidak mengalami siksaan atau deraan seperti yang dialami kaum sebelum Nabi Muhammad? Karena saking sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Karena saking sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, sebesar apapun dosa umatnya, itu tidak mengalami deraan atau hukuman atau kesiksaan seperti yang dialami oleh umat-umat Nabi terdahulu. Jadi kalau kita ini misalnya setelah berbuat dosa, kemudian muka kita nggak bupeng, itu semata-mata karena Allah sayang kepada Nabi Muhammad. Kalau dosanya bisa jadi setimpal. Sama-sama ngeyelnya. Sama-sama ngeyelnya. Ya umatnya Nabi Musa ya bantah kepada Nabinya. Emang umat Nabi Muhammad nggak ada? Ya ada juga yang bantah. Ada juga yang selingkung ya. Selingkung itu yang ngeyel. Yang ngeyelnya itu dalam bentuk melakukan kemahasiatan yang sudah dicegah. Tapi Nabi Muhammad tetap sayang. Karena sayang kemudian bertindak akan memberikan syafaat kelah. Umatnya Nabi Musa nggak ada yang makan aspal. Umatnya Nabi Muhammad ya makan aspal, kemudian haji. Dosa juga makan aspal, duit korupsi, kemudian dibakai untuk umroh, kan sama saja. Sama saja. Itu ya fasik, tapi fasik ya. Tetap fasik. Yang didera ini kan juga pengikutnya, kan? Jadi kaumnya Nabi Musa yang mu'min. Jadi jangan salah ya. Yang didera dengan hukuman, diubah bentuknya, itu kaumnya Nabi Musa yang terpilih. Tapi kemudian ngeyel. Jadi bukan Bani Israel yang kafir itu buka. Bani Israel yang mu'min, yang beriman kepada Musa, meskipun dalam keimanannya itu ada unsur ngeyelnya. Ngeyelnya itu kemudian langsung didera oleh Allah dengan hukuman. Macam-macam lah ya itu. Pokoknya kami ingin mendapatkan, berkomunikasi dengan Tuhan seperti cara engkau berkomunikasi dengan Tuhan. Allah marah. Adeganya kan berurutan itu ya. Wa'nibni Abbas Airdon. Lima bayna yadaiha wa ma khalfaha minal quro. Jadi penduduk negeri yang ada pada saat itu dan sesudahnya itu punya peluang yang sama. Wa'kala kotadah lima bayna yadaiha minudzunubihim wa ma khalfaha min soydil hitan. Lima bayna yadaiha minudzunubihim. Jadi dosa yang mereka lakukan wa ma khalfah. Dan dosa setelah itu, apa itu? Soydil hitan. Soydil hitan itu, apa namanya, mancing ya. Mancing ikan. Jadi hari Sabtu yang mestinya diperuntukkan untuk ibadah, mereka mancing ikan. Jadi kemudian mereka diderah ya, diberikan hukuman. Qaulhu ta'ala wa mu'idhatan lilmuttaqin atfun ala nakal. Nakal. Jadi wa mu'idhatan, ya nakalan. Lima bayna yadaiha wa ma khalfaha wa mu'idhatan. Atof ma'tof. Sama-sama mansuk. Wa waznuha maf'ilatun minal itni'adhi wal inzijari. Wazahnya itu maf'ilah. Jadi mu'idhat wazahnya wa'adho ya'idhu. Kemudian mu'idhat wazahnya maf'ilah. Wal wa'adhu at-takhwif. Wa'ad itu arti asalnya adalah at-takhwif. At-takhwif itu apa? Menakut-nakuti. Wal'idhatu al-ismu. Izzah itu isim. Qaulal khalil. Jadi mu'idhat itu artinya itu awalnya adalah menakut-nakuti. Tapi ya kemudian beralih bentuk kan. Meskipun arti awalnya adalah memberikan peringatan. Agar orang itu takut. Tapi kemudian. Wajadilhum bilati hiyahsang. Kan itu kan. Apa namanya. Ud'u'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mu'idhatil hasanah. Meskipun mu'idhat itu takwif. Tapi di situ ada sifatnya apa itu. Al-hasanah. Agama itu kan peringatan. Tapi cara memberikan peringatan yang baik. Yang baik. Jadi jangan meneror. Jangan meneror orang. Mengintimidasi orang. Sehingga orang justru malah lari dari agama. Menurut Imam Khalil bin Ahmad al-Faruhidi. Wa'ad itu adalah peringatan. At-tadgir ya. Peringatan. Bil khairi. Untuk melakukan kebaikan. Agar orang itu menjadi lembut hatinya. Jadi karena itu ya. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْ تَفَضَّنْ غَلِي ذَا الْقَلْبِي لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِي Jadi meskipun memberikan peringatan. Caranya enggak boleh bikin orang takut. Kalau orang takut. Akhirnya peringatan atau agama itu menjadi tersangka. Karena orang takut sama agama. Orang terintimidasi oleh agama. Orang akhirnya mencari petunjuk di luar agama. Jadi agamanya justru yang malah rugi. فَقَلَى الْمَاوَرْدِ وَخَصَّوَ الْمُتَّقِينَ Menurut Imam Mawardi. مَوْئِذَو ini dikhususkan untuk orang yang bertakwa. وَإِنْكَ نَجْ مَوْئِذَوْتَ لِلْعَالَمِينَ Meskipun مَوْئِذَو itu ya untuk semua orang. Tapi di sini dikhususkan. فَقَلَى الْمَوْئِذَوْتَ لِلْمُتَّقِينَ Kenapa? فَقَلِتَفَرُّدِهِمْ بِهَعْنِ الْكَفِرِينَ أَلْمُعَانِدِينَ Orang yang masih bisa diberikan ma'u'idhah itu orang yang mu'min. Meskipun al-imanu yazidu wa yang kusul. Tapi kalau orang kafir yang mu'anid, orang kafir itu سَوَاُنْ عَلَيْهِمْ أَعْغْذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Sementara orang kafir itu di awal surat bakor sudah disebutkan. سَمِمَوْوَنْ Sama saja. Diberikan peringatan atau enggak. Itu enggak akan mempak. Jadi percuma. Yang masih bisa diberikan ma'u'idhah itu orang yang punya iman. Meskipun imannya kadang naik turun. Pasang surun. Kalau Ibn Atiyah. وَلَّفْذُ يَعُمُّ كُلَّ مُتَّقِينَ مِنْ كُلِّ أُمَّهِ Menurut Ibn Atiyah, lafad ma'u'idhah itu ya'umu. Bersifat umum ya. Ya'umu itu yang menjangkau كُلَّ مُتَّقِينَ مِنْ كُلِّ أُمَّهِ Menjangkau seluruh kaum yang bertakwa di setiap umat. Jadi bukan hanya umatnya Nabi Muhammad, tapi juga umat semua Nabi. وَقَالَ الزَّجَجْ وَمُعِذَا تَلْمُتَقِينَ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ S.A.W. Ada juga pendapatnya Imam Az-Zajjah itu mu'idhah di sini maksudnya hanya untuk umatnya Nabi Muhammad. Jadi kejadian yang sudah lampau. Yang menipa Bani Israel itu menjadi mu'idhah bagi umatnya Nabi Muhammad. Jangan sampai umatnya Nabi Muhammad melakukan sesuatu yang kemudian bisa berdampak deraan seperti yang menimpa mereka. أَيَنْ تَهِكُ مِنْحُورَ مِلَّهِ Mereka jadi peringatan agar umatnya Nabi Muhammad itu tidak sampai ayantahiku itu merobek مِنْحُورَ مِلَّهِ مِنْحُورَ مِلَّهِ apa namanya larangan-larangan Allah وَعَزَّمَنَهَا هُمْ عَنْهُ Jadi memberikan peringatan agar jangan sampai umatnya Nabi Muhammad merobek syariah. Merobek batas-batas yang sudah ditetapkan. فَيُوْسِيْبَهُمْ مَا أَصَوْبَ أَصْحَابِ سَبْتِ Karena kalau itu dilakukan maka mereka juga akan bisa tertimpa apa yang menimpa kepada أَصْحَابَ سَبْتِ yaitu golongan yang melanggar di hari Sabtu. Umat Yahudi yang mestinya ibadah kemudian ngakali dengan cara tetap tidak mau kehilangan opportunity loss. Tidak mau kehilangan peluang dari mendapatkan nafkah. إِذَا إِنْتَهَاكُ خُرْمَ اللَّهِ خُرْمَ اللَّهِ فِي سَبْتِهِمْ Ketika mereka merobek larangan-larangan Allah فِي سَبْتِهِمْ di hari Sabtu mereka. قَوْلُوا تَعَلَى وَإِذْ قَالَ مُوْسَا لِكَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرْكُمْ أَنْتَذْبَهُ بَقَرَهُ Ini adegan berikutnya. Adegan berikutnya. Jadi dalam periode di mana umat Bani Israel mengikuti Nabi Musa. Mereka terperangkat selama 40 tahun di Lembah Tih. Ada sejumlah kejadian. Ada sejumlah kejadian. Mereka makan manawasawak. Kemudian mereka tidak cukup puas. Mereka menetapkan hari Sabtu itu sebagai hari ibadah. Ternyata mereka selingkuh. Selain tetap mereka mau ibadah tapi ngakali. Biar tetap bisa mencarikan. Kemudian ada kasus. Selama periode itu ada kasus di antara mereka itu ada orang yang terbunuh. Dan kemudian akhirnya konflik. Saling tuduh. Siapa pembunuhnya? Nah ini kemudian disinilah asal mula disebut surat Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya Sungguh Allah perintah kepada kalian agar kalian menyembeleh sapi betina. Kau lubani Israel menjawab atas tekhiduna huzwa. Wahai Musa apakah engkau mau berolok-olok dengan kami? Apakah engkau mau mengejek kami? Huzwa itu adalah olok-olok atau ejekat. Kau lah Nabi Musa menjawab A'udzubillahi aku berlindung kepada Allah an'akuna minal jahilin dari aku itu menjadi orang yang jahil. Jadi Nabi Musa menjawab sebenarnya. Menjawab permintaan Bani Israel yang meminta petunjuk Wahai Musa siapa? Siapa pembunuh itu? Karena engkau Nabi tolong tanyakan kepada Tuhanmu siapa pembunuh itu? Kemudian dijawab oleh Nabi Musa Caranya gimana agar engkau tahu siapa pembunuhnya? Bunuhlah sapi betina. Ini kan mereka kan kemudian janggal ini. Kita minta informasi siapa pembunuhnya kok dijawab, disuruh membunuh sapi betina. Padahal kan cara Allah itu kan punya maksud kan? Cara Allah punya maksud. Tapi mereka segera responnya itu respon rasional. Respon yang menggunakan kalkulasi rasio. Karena responnya itu respon rasional mereka enggak terima. Jadi pertanyaan mereka kemudian dijawab dengan tindakan itu enggak mau mereka. Makanya kan dalam hal-hal agama itu kadang sifatnya tau kifi. Tau kifi itu ya given. Kita hanya diperintakan untuk melakukan. Tanpa tanya dulu. Pokoknya responnya itu respon sebagai hamba. Respon abudiyah. Jadi bukan ta'akul tapi ta'abud. Nah ini Bani Israel ini salah tempat. Ini mestinya dalam konteks begini ini mereka itu ta'abud. Karena Allah perintah seperti itu, kita lakukan saja. Tanpa harus mempertimbangkan aspek rasio. Tanpa ta'akuli. Tapi ternyata mereka ta'akuli. Ini memang kelebihan Bani Israel ini yang juga akhirnya menjurumuskan mereka. Mereka ini sangat-sangat rasional. Karena itu mereka menolak segala hal yang dianggap tidak rasional. Tapi cara rasional itu tidak semuanya itu merupakan cara yang paling tepat di dalam konteks beragama. Karena itu ya ajaran Islam Nabi Muhammad itu wasatiyah. Ada hal-hal yang sifatnya ta'abudi. Ada hal-hal yang sifatnya ta'akuli. Kita harus tahu itu. Mana yang ta'abudi, yang given, kita enggak usah pakai logika. Mana yang memang kita harus pakai logika. Dalam hal-hal yang sifatnya obudia, ya sudah. Kita enggak usah protes itu. Misalnya kita ini buang angin, kita kentut misalnya. Kenapa? Yang kentut bawah, tapi yang diusap muka. Itu ta'abudi itu. Ta'ak. Apa namanya? Tau kivi itu. Enggak usah pakai logika. Sifatnya itu memang given perintah dari rangi itu. Ini akan dijelaskan empat pembahasan. Al-Ula Qaulu Ta'ala Inna Allaha Ya'murkum. Hukia'an Abi Amr Anahu Qor'ah Ya'murkum. Bisukun. Jadi ada kiro'ah lainnya itu. Bukan Inna Allaha Ya'murkum, tapi Inna Allaha Ya'murkum. Wahudhifa atau wahadhafa ya. Anahu Qor'ah Ya'murkum. Wahadhafa al-dhammata minarro'i lisaqliah. Karena dianggap itu berat, maka lomahnya itu dibuang. Sehingga bacanya Inna Allaha Ya'murkum. Tapi soal begini ini, kan orang Jawa enggak ada masalah ya. Soal begini ini, bagi lisannya orang Jawa, orang Nusantara itu enggak masalah. Mau baca Inna Allaha Ya'murkum, oke. Inna Allaha Ya'murkum, oke. Tapi lisan orang Arab itu desainnya emang beda. Enggak ada ilmu, apa namanya, taklil ya. Orof, kemudian ilat ya. Ilat itu kan sesuatu yang bagi mereka itu penyakit, karena penyakit harus dibuang. Penyakit bagi pronunciation, penyakit bagi cara pengucapan lidah. Tapi lidah Jawa itu lidah tanpa tulang. Maksudnya lidah yang sangat fleksibel, sehingga apapun itu sebenarnya ya kemakan oleh lidah Jawa. Enggak ada yang masalah gitu. Cuma dalam konteks Arab itu memang masalah gitu loh. Misalnya hak ketemu hak. Bagi orang Jawa itu juga enggak ada masalah. Wajah, hu. Itu kan enggak ada masalah. Tapi bagi mereka itu berat. Berat. Sehingga kemudian muncul sekian kaedah untuk tafif. Kolabul Abbas Al-Mubarit La'yajuzuhada. Tapi pendapatnya Abi Amr ini ditolak oleh Al-Mubarit ya. Abu Labbas Al-Mubarit enggak boleh itu. Dibaca Inna Allah Ya'murkum Lian Rok Harful Rok Karena Rok itu ya huruf Mu'rob. Huruf Mu'rob itu huruf yang menerima perubahan perubahan harokat. Bukan Mabni ya, tapi mu'rob. Wa innama Masuhihuhu an'abi amr anhu kana yahtalisul harokat. Tapi ada unsur benarnya pendapatnya Abu Amr. Bahwa dalam konteks ini, yahtalisul harokat. Yahtalisul harokat. Jadi huruf Rok itu bisa mengangkat harokat. Atau bisa menafikan harokat. Karena ada unsur takl ya, ada unsur beratnya. Cuma dalam konteks ini, Rok itu adalah huruf mu'rob, bukan huruf Mabni. Sehingga tetap menerima perubahan harokat. Antadbahu fi maudhi'innas bin yakmuruku. Antadbahu ini statusnya mansup karena dia maf'ul dari yakmurkum innallah yakmurkum apa? Ya antadbahu aib bi'antadbahu. Bakarotan nusibah bi'talbahu. Dia mansup bakarotan itu karena talbahu wakot takad dama makna zabhi falamakna li'adadihi. Zabah ini sudah pernah dibahas karena itu tidak perlu diulangi. Azhan yaitu bahasan yang kedua. Kalu ta'ala innallah yakmurkum angtadbahu bakarah muqaddamun fitilawah wa qaluhu kotaltum nafsan muqaddamun filma'na ala jami'ima ibtadah bi'iminsyaknil bakarah. Jadi ini saya jelaskan ya. Ayat keberapa ini? 67 ya. Ayat ke-67 tilawahnya didahulukan. Padahal ini kasusnya itu dijelaskan justru di belakang. Di ayat ke-72. Ayat ke-72 itu wa'ilqotaltum nafsan faddara tumpiha. Jadi jawabannya dulu didahulukan sebabnya itu diakhirkan di dalam urutan ayat. Itu nanti wa'ilqotaltum nafsan faddara tumpiha. Ingatlah ketika engkau membunuh salah seorang di antara kalian faddara tumpiha. Kemudian engkau bertikad mencari tahu siapa pembunuhnya. walau muhrijum makuntum taktumun. Kelak Allah akan membentangkan kejadian yang kalian sembunyikan. Baru kemudian ini inna wa'ilqutum. Jadi nanti ayat ke-72. Jadi kasusnya itu kasus pembunuhan. Kemudian jawabannya adalah membunuh sorry menyembeleh binata apa namanya sahabatina. Itu ya. muqaddamun filma'na ala jami'ima ibtadabi min syaknil bakarah. Jadi awal mulanya begitu. wajudzu ayyakuna kalu kotaltum fin nuzul lim paddamar. Tapi bisa juga. Maknanya sebenarnya adalah nuzulnya. Jadi ayat wa'ilqutaltum nafsan itu turun lebih dahulu. Sebenarnya begitu. Tapi wal amru bidhab himu akharan perintah untuk menyembeleh sapi betinya itu diakhirkan dalam meruntutan ayat. Meskipun nuzulnya itu mestinya. Ini satu tafsir ya. Ayat 72 itu di ayat 60 di ayat 63 ya. Di ayat 67 sorry. Jadi ayat 72 itu mestinya di ayat 67. tapi diakhirkan di dalam konteks bacaannya. Wajuzu ayyakuna tartibun nuzul liha ala hasbi tilawat ya. Tapi boleh juga. Kemungkinan lainnya adalah ya memang turunnya itu duluan ini memang. Innallah ya'murkub an tadbahu bakara. Sesuai dengan bacaannya. Sesuai dengan rangkaian ayatnya. Faka'annallaha amarahum bidhabhil bakara. Seolah-olah Allah itu perintah untuk menyembelih sapi pitna hatta zabahuha. Kemudian mereka menyembelihnya. Sumawako'a mawako'a min ambril qatsili. Kemudian baru berlangsung kejadian pembunuhan itu. Fa'umiru ayyadribuhu biba'ziyah. Kemudian mereka diperintah untuk ayyadribuhu biba'ziyah. Apa namanya memukulkan. Memukul mayat itu biba'ziyah dengan sebagian organ sapi pitna. Jadi caranya Allah itu unik. Caranya Allah itu unik. Orang mayatnya itu, jenazahnya itu dipukul dengan ekornya sapi pitna. Jadi bukan dengan lahirnya. Kemudian orang mayatnya itu hidup sebentar. Kemudian menjawab. ditanya dengan dipukul oleh ekor itu. Kemudian mereka dia bangun dan menjawab. Siapa yang membunuhmu? Yang membunuh saya adalah X. Habis itu mati lagi. Caranya Allah itu unik. Kalau Allah mau kan nggak perlu pakai wasilah menyembeleh sapi pitna. Langsung saja kan Allah buat dia hidup kemudian menjawab siapa pembunuhnya. Tapi caranya Allah itu pakai syariat. sehingga penting ya. Cara syariat itu penting. Syariat Allah itu ya wasilah jalan. Tidak ujuk-ujuk itu loh. Allah bekerja itu pakai syariat. Kalau Allah mau bisa nggak ya? Bisa. Kecil sekali. Tapi syariatnya makhluk dengan makhluk gitu loh. Syariatnya makhluk dengan makhluk. Jadi jangan dikit-dikit kita ini anti-makhluk. Nyatanya Allah caranya ingin menjawab siapa pembunuhnya itu. Yang dibunuh makhluk kan? Manusia. Caranya Allah pakai apa? Ya pakai makhluk juga. Sapi, betina. Ini hikmah. Hikmah. Karena itu kalau kita memahami Islam itu juga harus memahami cara Allah. Cara uslupnya. Uslupnya Allah sebagaimana tertuang di dalam Al-Quran. Maksudnya. Wa yakunu wa'idha qataltum muqaddaman fil ma'na alal qawli awal. Jadi maknanya wa'idh qataltum itu didahulukan. Di atas inna allaha ya'murukum. Jadi kalau membaca maknanya berarti wa'idh qataltum nafsan faddara'atum fiha wallah mukhrijum makuntum taktumun. Baru kemudian inna allaha ya'murukum an talbahu bakorah. Hasbama dhakarna li'annal wawala tujibut tartim. Jadi wa'idh itu tidak harus mewajibkan bahwa itu urutan. Urutannya itu Allah menyuruh menyembeli sapi petina baru kemudian ada kejadian pembunuhan. Jadi kejadian pembunuhan dulu baru kemudian ada perintah untuk menyembeli sapi petina. Wa nadhiruhu fitansil itu maksudnya adalah yang seumpama dengan gaya ini di dalam Al-Quran itu juga ada fikis sotinuh di dalam kisahnya Nabi Nuh jadi yang diceritakan itu taupanya dulu kemudian sehingga ketika telah datang perintah kami wafarat tanur dan tanur atau dapur itu ada pancuran air jadi dapurnya itu kemudian memancar air kulna kami berkata ikhmil fiha ikhmil angkutlah nuh fiha di dalam bahtera itu setiap pasangan binatang isna ini dua ila kohli illa kohli fadhakar maka Allah menuturkan ihla kaman halak minhum pembinasaan orang diantara mereka itu kaumnya Nabi Nuh yang membangkang summa atofa kemudian diatafkan alaihi bikolhi wa kola irgabu fiha bismillahi majriha wa mursaha fadhakar rukubah muntah akran filh kita Allah menuturkan rukub kejadian mengangkut mengangkut umat dan binatang-binatang berpasang-pasangan ke bahtera itu diakhirkan wa maklumun anna rukubahum kana qoblal halak padahal kejadiannya adalah diangkut dulu baru kaumnya Nabi Nuh di binasaka gak mungkin dong ya jadi gak mungkin kemudian diangkut dulu baru yang mestinya kan diangkut dulu kaumnya yang mau diselamatkan ini baru dibinasakan bukan dibinasakan dulu kemudian mereka baru disuruh naik perahu kan gak mungkin tapi runtuhkan ayatnya itu kebalik itu biasa di pusul Al-Quran Al-Kahfi 1-2 yang ikut ayat 2 watakdiruhu watakdiruhu ya watakdiruhu kalau dikira-kirakan anzala ala abdil kitabah qoyimah baru walam yaja'allahu iwajah tapi qoyimah qoyimahnya diakhirkan iwajahnya didahulukan maknanya sebaliknya jadi qoyimahnya itu lebih dahulu iwajahnya akhirnya jadi anzala ala abdil kitabah qoyimah walam yaja'allahu iwajah puji segala puji bagi Allah yang menurunkan ala abdi kepada hambanya alkitab kitab qoyiman kitab yang menunjukkan kepada jalan yang lurus walam yaja'allahu iwajah dan dia tidak menjadikannya bengkok yang seumpama dengan begini dalam Al-Quran itu banyak al-thali satu bahasan yang ketiga tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa dhabah itu lebih utama untuk ghanam untuk kambing sementara nahar itu lebih utama untuk unta apa bedanya dhabah dengan nahar dhabah itu menyembeleh di atas tenggorokan di ujung leher sementara nahar itu menyembeleh binatang di pangkal leher jadi kalau dhabah itu di sini kalau nahar itu di sini dua-duanya ada di dalam Al-Quran kalau fasolli li robbika wanhar fasolli li robbika wanhar kalau ini inna Allah yang merukum antar bahu bakar sehingga ulama itu membedakan antara dhabah dengan nahar jadi ulama berbeda pendapat berbeda pendapat kalau nyembelehnya kambing itu sebaiknya di di apa namanya di ujung leher di ujung leher sementara kalau untak itu dipangkal leher jadi di bawah hampir mendekati dada itu sementara boleh dua-duanya boleh milih kalau untuk sapi jadi kalau untuk kambing itu dhabah kalau untuk untak itu nahar sementara kalau untuk sapi itu boleh milih boleh motong itu di ujung boleh motong di pangkal ada juga wakil al-zabhu awla kalau untuk bakor itu ada yang bilang lebih utama itu dengan motong di ujung leher karena itulah yang disebutkan oleh Allah di ayat ini karena kurbil manhar minal madbah karena manhar itu lebih dekat daripada madbah ini kan lebih manhar itu di sini sementara madbah di sini manhar itu lebih dekat ketimbang madbah karena madbah itu di ujung sementara manhar di pangkal lebih dekat daripada ujung kata Ibnul Mungzir aku tidak tahu seorang pun ulama yang mengharamkan sembelian binatang dengan cara nahar bukan dengan cara dhabah jadi gak ada masalah sebenarnya gak ada masalah mau disembeli dengan memotong di ujung pangkal di ujung leher atau di pangkal leher itu dua-duanya boleh gak ada satu pun misalnya kambing dipotong di pangkal leher boleh untat dipotong di ujung leher boleh dua-duanya gak ada masalah ini kata Ibn Mungzir atau hewan yang semestinya itu di dhabet tapi dia di nahar yang semestinya dipotong di ujung leher dipotong di pangkal leher gak ada masalah sementara Imam Malik memakrohkan kadang orang itu tidak suka sesuatu tapi tidak tidak otomatis mengharamkannya jadi misalnya kayak ya dua-duanya boleh cuma saya lebih prefer ek daripada y tidak berarti y nya itu haram saya lebih suka bakso ketimbang soto apakah soto haram ya enggak cuma saya gak suka gitu aja kadang gak suka gak ada penjelasannya jadi gak ada masalah ya pokoknya soal teknis penyembelian itu boleh dipangkal boleh di ujung nanti akan diuraikan secara luas secara mendalam di surat Al-Ma'idah ini ayatnya itu ayat 3 ini bukan ayat 30 yang benar itu ayat 3 apa namanya surri ma'alaik mulmaitat waddam walahmul khinziri walahmul khinziri wa ma'uhillah lighairillahi bihi terus sanya apa walmunkhanikotu walmaukudatu walmutaradzidatu walnafihatu wa ma'akalastadhu illa ma'zakaitu jadi yang diharamkan itu apa yang diharamkan yang mantok di dalam Al-Quran yang pertama bangkai bangkai kemudian darah kemudian daging babi kemudian yang selebihnya itu teknis penyembelian wa ma'uhillah bihi lighairillah wa ma'uhillah lighairillah biya atau wa ma'uhillah bihi lighairillah bu ya ya coba diperiksa itu wa ma'uhillah bihi lighairillah atau wa ma'uhillah lighairillah hibihi kalau masalah itu wa ma'uhillah bihi lighairillah jadi sesuatu yang disembeleh bukan atas nama Allah kemudian baru soal teknis yang membuat binatang itu mati yang diharamkan apa yang dicekek yang dibanting yang dipukul ya kan macam-macam itu atau yang diterkam binatang puas ilham al-dhaqqa itu kecuali yang sudah sempat kalian sembelih jadi yang diterkam binatang puas ada binatang buruan yang memang kita latih untuk memangsa misalnya kita melepaskan anjing anjingnya ketika kita lepaskan kita baca bismillah niatnya membunuh dan kemudian anjing misalnya anjingnya itu telah menerekam telah menerekam binatang buruan dan mati itu kan nanti ada perbedaan pendapat karena ayat ini ada sebagian ulama yang bilang apa namanya ditaksis dengan ayat apa namanya jadi binatang yang dibunuh oleh jawari jawari itu apa binatang pemangsa mukalibin yang dilatih seperti anjing kemampuannya untuk memburu seperti anjing anjing itu nanti disitu ada sekian hukum anjingnya makan binatangnya mati pokoknya asal dia itu tidak makan untuk dirinya sendiri dagingnya halal meskipun tidak sempat disembelih ada yang bilang kalau dia sudah makan binatang buruannya artinya dia tidak berdasarkan instruksi dari kita bukan atas dasar instruksi dari manusia tapi dia berkeinginan untuk melahap sendiri itu dagingnya harap itu nanti ada sekian hukum fikir ada sekian hukum berkata Imam Mawardi ini tafsir makna menurut Imam Mawardi kenapa yang disuruh potong itu adalah sapi betina bukan hewan lainnya karena sapi betina ini termasuk satu jenis dengan ijl ijl itu apa pedet ya anak sapi dan anak sapi ini disembah oleh mereka agar hina dihadapan mereka apa apa yang mereka anggap istimewa atau liyahuna indahu makana yaronah minta agar apa yang sebelumnya mereka lihat dengan cara respect dengan cara respectful yang diagungkan yang dikultuskan itu dianggap hina karena apa disembelih yang mereka sembah ternyata mati oleh mereka sendiri dengan cara apa digorok lehernya dasar jadi kita tahu kenapa disuruh potong itu sapi karena sapi satu jenis dengan ijel ijel itu anak sapi yang mereka sembah agar mereka juga tahu wali yaklama atau wali yuklima tapi wali yaklama di sini jadi cara Allah menjawab pertanyaan mereka itu membunuh mengeksekusi apa yang di hati mereka itu diakungkan jadi mereka itu kenapa menyembah ijel karena mereka respek dengan binatang yang namanya anak sapi mereka sembah mereka agungkan ada kasus Allah perintah untuk menyembelih binatang yang sebelumnya mereka sembah karena ini cara Allah yang dahsat yang dahsat yang penuh hikmah karena itu ulama-ulama kita kemudian menafsirkan mengelaborasi jadi apa yang berat bagi nafsu kita karena kita mengagungkan misalnya kita mengagungkan harta itu kan berat kemudian kita kultuskan harta kita kultuskan jabatan itu sesuatu yang berat cara kita mendekati Allah itu kita menyembelih sesuatu yang berat bagi nafsu sehingga dihikam itu disebutkan kalau ada sesuatu yang iltibas itu kita ragu maka lakukan yang paling berat bagi nafsu ada sesuatu yang kita janggal atau masih jumbo maka pilihlah sesuatu yang paling berat bagi nafsu kenapa nafsu tidak mungkin memilih sesuatu kecuali yang dia sukai yang berat bagi nafsu itu pasti yang hak nafsu maunya misalnya kita tidur tidur atau sholat itu kan dua-duanya bisa ibadah tidur atau sholat kalau tidurnya orang jahil lebih baik kenapa kalau bangun dia malah maksiat lebih baik tidur dalam kasus dimana saya tidur atau sholat kan dua-duanya bisa baik bisa baik tidurnya orang alim itu baik tidurnya orang bodoh juga bisa baik tidurnya orang alim karena dia istirahat merehatkan badan untuk mengumpulkan energi buat ibadah tidurnya orang jahil agar tidak maksiat karena kalau tidur itu tertutup semua pintu maksiat kalau ada dua konflik begitu itu mana yang kita pilih yang kita pilih adalah yang paling berat bagi nafsu nafsu paling senang itu ya tidur males maka kita lawan dengan memilih lawannya sebaliknya itu kira-kira ini Allah memberikan pertunjukan memberikan peragaan hewan yang mereka sembah disuruh oleh Allah untuk digorok dipotok artinya apa ini jihad seumur hidup itu yang memotong menggorok membunuh menikam nafsu kita nafsu yang cenderung berat kepada sesuatu yang kita agungkan kita anggap menimbulkan kenikmatan makna makna ini adalah alasan di dalam penyembelian sapi betina tapi ini bukan ilat atau alasan di dalam jawaban terhadap penanya jadi mereka tanya siapa pembunuhnya walakin makna tapi makna makna ilat ilat jawaban sa'il itu ada jadi cara Allah itu menghidupkan yang mati dengan cara mematikan yang hidup saya ulangi menghidupkan yang mati menghidupkan yang mati kan ini ada jenazah yang mati terbunuh dengan cara apa dengan cara mematikan yang hidup sapi yang hidup dimatikan untuk menjawab siapa pembunuh orang yang mati kalau Allah bisa menghidupkan yang mati menghidupkan yang mati dengan cara mematikan yang hidup maka Allah bisa punya kudru untuk melakukan apa saja termasuk mengadakan sesuatu dari yang tidak ada dengan cara yang sebalik jadi Allah berkuasa untuk membuat yang hidup dari yang mati atau sebaliknya mematikan yang hidup dari yang mati ada yang bilang sapi betina jadi ada yang bilang maknanya al-baqoro ismun lil-unsa jadi sapi betina terjemahan di dalam mushab kita apa itu semuanya sapi betina sapi betina sementara kalau sapi jantan bahasa aratnya itu sahur itu seperti halnya dengan nakoh dan jamal nakoh itu unta betina jamal itu unta jantan laki-laki dan perempuan ada juga yang bilang bakoro ini mufrotnya bakoro jadi karena bakoro berarti dia plural al-unsa wadzakarsawa dua-duanya sama kalau kita ikuti pendapat ini maka bakoro itu artinya ya sapi gitu aja gak perlu sapi betina karena sama unsa zakar itu bahasa Arabnya adalah bakor cuma bakoro ini bentuk plural dari al-bakoro wa'aslu mingkow lika bakoro bat nahu bakoro ini ternyata meskipun dia isi tapi ada mushtaknya ada asal-usul katanya dia berasal dari kata bakoro bat nahu aisyak koh artinya apa bakoro bat nahu aisyak koh berarti membedah perutnya fal bakoro tasyukku al-ardhu bilharti watusiruh jadi kata bakoro itu awalnya artinya adalah membedah membedah sebagaimana orang membedah perutnya bakoro itu karena dia tasyukul ardo dia membedah bumi bilharti dengan untuk menanam watusiruh dan membajaknya dia disebut bakoro karena orang itu mempekerjakan sapi untuk menggarap lahan menggarap ladang dengan cara apa ya membajaknya membajaknya mengairinya baru setelah kondisional baru ditanami tumbuhannya wa minhu al-bakir li'abi ja'far muhammad bin al-aliz zainal abidin imam ja'far zainal abidin itu disebut al-bakir al-bakir kenapa li'anhu bakoro al-ilma karena beliau ini mendalami ilmu membaca ilmu menggali ilmu wa'arofa aslahu dan mengerti asal-usulnya aisyak pohu yaitu membedahnya jadi al-bakir itu artinya yang membedah sehingga tahu asal-usulnya sehingga tahu akarnya al-bakir wal-bakir rothaub bun yushak ada juga bakiro itu artinya adalah baju yang bolong baju yang bolong ada enggak baju yang enggak bolong kalau bukan bolong ya bukan baju enggak bisa dipakai kan makanya karena dia itu bolong maka perempuan itu menjatuhkan baju itu di lehernya jadi lehernya kan pasti harus dibolongi sehingga bisa dipakai tanpa kelim tanpa kelim atau tanpa tanci jadi baju itu bolong karena bolong jadi bisa dipakai termasuk mengalungkan baju itu di lehernya ada hadis tentang hudhut burung hudhut burungnya Nabi Sulaiman ada hadis dari Mas'ud redaksinya itu artinya apa kola shamiro kola shamiro bakoro naldoro maudhi al-ma'i jadi shamiro itu artinya itu ya naldoro maudhi al-ma'i melihat tempat air jadi menyelidiki mencermati tempat air faro'a al-ma'at tahtal ardi kemudian melihat air tahtal ardi di bawah bumi jadi cara hudhut ini mencermati ada kerajaan Ratu Balkis itu ada air di bawah permukaan bumi jadi kerajaannya itu apa namanya di di atas di bawahnya itu ada airnya ada juga yang berpendapat Imam al-Azari bakor itu isim jenis jama'nya adalah bakir Ibnu Arfah yukalu bakirun wabakirun wayakur wakoro'a ikrimah wabnu ya'mar innal bakir innal bakir bukan innal bakoro tapi innal bakir bukan innal bakoro tasyaba'alina tapi innal bakiro tasyaba'alina jadi ini asal-usul kata bakoro bakoro jadi yang pertama kenapa disebut bakoro karena bakoro itu asal katanya adalah membelah atau membedah kenapa sapi itu disebut bakoro karena dia membedah bumi untuk menyiapkan lahan pertanian wasawru wahidu siron sementara sahur ini bentuk jamak dari siron wasawru asayyid minal rijal sahur ini asayyid minal rijal itu tuan tuan atau pemuka pemuka kaum wasawru al-qit'ah minal akiti ada juga sahur itu artinya adalah potongan cuwilan minal akiti dari roti roti susu roti susu yang dipadatkan pokoknya kalau kita itu punya kue-kue kering tapi disini kue-kue yang terbuat dari susu yang ada di masyarakat itu cuwilan cuwilan roti kering yang terbuat dari susu sahur terkenal ya ada imam Sofian al-Sawri gurunya imam syafi'i sahur itu artinya apa ada yang bilang dia pemuka pemuka kaum ada yang bilang cuwilan cuwilan roti kering ada yang bilang sahur itu at-tuhlub at-tuhlub itu ganggang ganggang wasawrun jabalun ada yang bilang sahur itu adalah jabal atau gunung wasawrun qabila minal arob ada sahur ini kabilah dari bangsa Arab wafil hadisi wawaktul maghribi malam yagrib sahurus syafaq ini ada hadis hadis Rasulullah menjelaskan tentang waktu-waktu sholat nah ini waktunya maghrib itu malam yagrib sahurus syafaq sebelum sirna sahurus syafaq apa namanya senja sahur itu inti syaruhu ay inti syaruh syafaq sebelum hilangnya senja itu senja itu kan punya semburat ya punya semburat merah punya semburat merah itu waktu maghrib itu masih berlangsung sebelum semburat merahnya itu hilang yakni inti syaruhu yukalu saru yasuru sauron wa sauran idhan tashara fil ufuqi sahur itu ketika senja itu masih inti syar masih semakbar masih tersebar fil ufuqi di cakrawal atau horizon ada hadis siapa yang menginginkan ilmu maka hendaklah dia mempelajari al-quran tapi bukan sekedar belajar sahur ini taswir ini mempelajari dengan cara yang mendalam dan sungguh-sungguh menurut taswirul quran apa itu membaca al-quran dibawah supervisi ulama taftis mufatasyah itu artinya supervisi kalau taftis itu artinya inspeksi jadi membaca al-quran dibawah supervisi ulama jadi falistawir al-quran itu artinya apa belajar kepada ulama dibawah pengawasan ulama udah jam tujuh ya yaudah besok kita teruskan ya jadi yang bisa saya ringkas dari ayat ke-67 ini adalah terkait dengan peristiwa dimana ban Israel diperintah untuk membunuh sapi ya sapinya ini sapi petina tapi ada yang bilang pokoknya asal sapi kenapa sapinya sapi yang dipakai oleh Allah untuk menjawab siapa pembunuhnya karena sapi ini pernah diagumkan pernah disembah oleh ban Israel dan Allah itu punya adat ya punya adat yang kemudian disimpulkan oleh para ulama kita ini disuruh memotong hawa nafsu kita menggorok hawa nafsu kita karena itu nanti ada ibadah korban segala macam dia ya dibunuh itu binatang binatang ini simbol dari apa ya dari keinginan kita untuk menempuh harta keinginan kita untuk tidak kurang harta kita oleh Allah disuruh membunuh itu maknanya begitu maknanya menurut Imam Mawardi begitu saya kira ini penting sekali sehingga para ulama nanti ada sekian ada sekian kaedah pokoknya kalau sesuatu itu bertentangan maka pilihlah yang paling berat bagi nafsu dan lakukanlah karena nafsu tidak mungkin memilih kecuali yang paling dia senang kalau kamu ingin jadi kekasihnya Allah lakukanlah sesuatu yang bertentangan dengan egomu karena cara kita ini lebur cara kita ini fana dengan cara membunuh keakuan kita Wallahu ta'ala alamu biswab demikian Bapak-Ibu sekalian khulasoh dari ayat ke-67 yang belum selesai nanti kita teruskan demikian jika ada feedback saya persilakan jika tidak kita tutup dengan bacaan penutup majlis cukup Bapak-Ibu sekalian cukup ya mari kita tutup selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya masih saya masih di Bogor ini saya masih di Bogor ini di Puncak yang penting sehat yang penting sehat atau jangan-jangan nganter akbar bulan madu akbar masih di sana masih di Tegal masih di Tegal ya ada kegiatan kantor yaudah saya ajak keluarga kalau Nuruti mau kan gak ngaji tapi tadi pokoknya saya lawan biar ngaji selamat menikmati saya tutup izin pamit izin pamit semuanya iya iya bersama pengantin teman pengantin Assalamualaikum 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 izin maka-maka sudah juga izin keluar Assalamualaikum 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 selamat menikmati